Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman selamat datang kembali di YouTube channel saya Dapurin kali ini saya akan share ke teman-teman cara membuat cheese button cookies Nah teman-teman langsung saja kita ke tahap selanjutnya ya di sini saya menggunakan 200 gram tepung terigu segitiga biru atau tepung terigu protein sedang kemudian di sini ada margarin 100 gram dan saya gunakan Wisman atau butter setengah sendok teh kemudian ada 50 gram keju parut setengah sendok teh baking powder satu butir kuning telur ini saya gunakan kuning telur yang mentah ya teman-teman karena kuenya akan cuman sedikitnya akan dibuat berarti akan cepat habis tapi tapi kalau teman-teman mau gunakan kuenya dalam jangka waktu lama utama bisa gunakan telur kuning telur rebus ya kemudian ada satu sendok makan susu bubuk atau setara dengan 15 gram satu sendok makan tepung maizena atau setara dengan 15 gram juga kemudian ada setengah sendok teh perisa vanila nah ini untuk bahan cookiesnya selanjutnya untuk bahan glasurnya di sini ada 50 gram putih telur kemudian ada 150 gram gula halus teman-teman yang sudah saya saring kemudian ada pas temukan nanti kita gunakan secukupnya dan kita gunakan perasan lemon satu sendok teh saja nanti teman-teman Nah teman-teman langsung saja kita ke tahap selanjutnya ya Nah teman-teman pertama sekali kita akan masukkan margarin serta baternya yang setengah sendok teh ini saya gunakan wispan sedikit kemudian kita masukkan kuning telurnya teman-teman teman-teman juga bisa gunakan bolon whisk atau teman-teman bisa gunakan pakai tangan manual tapi karena saya lagi lemas teman-teman jadinya maunya pakai mixer aja kita masukkan juga perisa vanilanya sekalian serta kita masukkan baking powdernya sekalian lalu kita cocok sampai dia tercampur aja teman-teman untuk adonan cookiesnya saya tidak menggunakan gula sama sekali ya teman-teman karena nanti di glasurnya itu kan sudah menggunakan gula halus jadi glasurnya itu sudah manis kemudian jadi saya tidak gunakan gula lagi di cookiesnya saya masukkan saya masukkan susu bubuk serta tepung maizena ya teman-teman setelah ini lalu kita masukkan tepung terigu tepung terigunya kita aduk seperti biasa selanjutnya kita masukkan tepung terigu taruh merata teman-teman jadi kita ketika mengocok margarinnya jangan lama-lama teman-teman agar nanti kuenya tidak ngeber nah teman-teman selanjutnya kita masukkan keju parutnya untuk bahan cookiesnya saya tidak gunakan gula halus sama sekali ya teman-teman karena nanti kan di glasurnya itu kan sudah manis ya jadi bagi teman-teman yang mau lebih manis lagi untuk di bahan cookiesnya teman-teman bisa tambahkan gula halus sedikitnya kita aduk kembali ya Nah teman-teman selanjutnya kita akan gelas kuenya saya menggunakan alat bantu bingkai kue seperti ini teman-teman ini saya gunakan bingkai dengan ukuran dimensi 20 kali 30 cm dengan ketebalan setengah cm kalau beli bingkai ini di e-commerce teman-teman sudah dapat berikut dengan rolling pinnya ya kemudian untuk bingkai ini juga tersedia bermacam-macam ukuran ada yang besar 30 kali 40 cm dan seterusnya dengan ketebalan juga yang berbeda-beda di sini saya menggunakan ketebalan yang paling kecil yaitu ketebalan setengah cm ya teman-teman kemudian kita ambil adonannya kita akan gilas jadi kalau pakai alat bantu ini hasilnya atau tebalnya itu akan sama teman-teman dibanding kalau tidak pakai bingkai tapi teman-teman juga bisa tidak pakai bingkai nah selanjutnya kita akan giling menggunakan rolling pin ini kita gilas sebesar atau selebar bingkainya oke teman-teman saya gilas dulu ya nah teman-teman setelah digilas seperti ini lalu kita rapikan adonan yang tersisa kita masukkan lagi ke dalam wadahnya untuk nanti digilas kembali lalu kita buka bingkainya teman-teman kita sisir seperti ini dulu nah kita buka seperti ini lalu tinggal teman-teman potong sesuai dengan selera teman-teman ya mau dipotong persegi atau mau dipotong seperti mati apa tidak masalah seperti ini teman-teman jadi kita akan bagi dua kalau teman-teman pakai pisau pizza juga boleh tapi dikira-kira gini aja juga boleh teman-teman ambil di tengahnya dulu ya untuk garis pertamanya Hai setelah dibelah di tengah ini belah lagi tengahnya belah lagi tengah ini seperti ini teman-teman besarnya juga sama seperti ini lalu kita akan putar lalu kita putar dan kita potong lagi ambil potongan dari tengah lagi Hai potong dari tengah lagi Hai ambil di tengah lagi Hai ambil di tengah lagi Hai begitu seterusnya teman-teman kita potong di tengah-tengahnya nah kemudian kita susun di loyang teman-teman kita susun di loyang Hai Hai Oke teman-teman saya susun di loyang adonannya dulu ya Nah teman-teman setelah digilas dan dipotong-potong hasilnya seperti ini seperti ini teman-teman Hai nah selanjutnya kita akan panggang kuenya ya Nah teman-teman selanjutnya kita akan panggang kita akan panggang kuenya dirak paling bawah saya menggunakan oven listrik ya teman-teman kita set di suhu 150 derajat celcius menggunakan api atas bawah selama 20 menit pertama ya teman-teman oke teman-teman kita tunggu sampai 20 menit pertama ya Nah teman-teman untuk panggangan yang pertama tadi waktunya saya tambahkan 10 menit lagi teman-teman karena tadi masih belum begitu kering jadi teman-teman nanti tinggal sesuaikan dengan oven teman-teman ya kemudian saya akan masukkan lagi untuk loyang yang kedua sisa adonan sama waktunya 20-30 menit di suhu 150 derajat menggunakan api atas bawah nah teman-teman selanjutnya kita akan buat blassurnya kita masukkan putih telur kemudian kita masukkan perasan jeruk lemonnya teman-teman lalu kita mix nah setelah buih-buihnya sudah lebih halus seperti ini teman-teman lalu kita masukkan gula halusnya secara bertahap kita masukkan sedikit demi sedikit kemudian kita mix kembali kita masukkan lagi begitu seterusnya dimasukkan secara bertahap gula halusnya teman-teman dan pastikan teman-teman ketika masukkan gula halusnya setelah buih-buih putih telurnya itu lebih halus kalau masih besar-besar gelombungnya itu jangan dimasukkan tapi kalau sudah halus gelombung-gelombungnya itu boleh dimasukkan gula halusnya teman-teman oke teman-teman saya masukkan semuanya dulu ya nah teman-teman selanjutnya kita sisihkan 1 sendok makan bahan glasur untuk pasta mocha teman-teman bisa gunakan pasta coklat juga bisa kita sisihkan nanti kita akan berikan sedikit pasta mocha nah kita tambahkan sedikit pasta mocha ya teman-teman kita masukkan setes dulu ups kita aduk merata nah teman-teman selanjutnya kita rapatkan cookiesnya teman-teman posisinya kita rapatkan cookiesnya lalu kita tuang glasurnya teratakan menggunakan spatula teman-teman ups ups nah teman-teman berhubung tadi spatula saya kegedean jadi saya oleskan menggunakan sendok aja teman-teman seperti ini berhubung spatula tadi kegedean jadi kuenya ngangkat teman-teman jadi berantakan jadi kita ratakan menggunakan sendok saja oke teman-teman saya ratakan dulu ya nah teman-teman setelah seperti ini lalu kita akan lalu kita akan berikan pasta mukanya ya teman-teman seperti ini bismillahirrahmanirrahim nah setelah itu kita akan tarik teman-teman saya gunakan pisau ya teman-teman karena tusuk sate saya sudah habis jadi saya gunakan ujung pisau kita tarik garis seperti ini kita tarik lagi seperti ini teman-teman nah teman-teman setelah itu kita akan pisahkan polo kuenya kita akan pisahkan seperti ini teman-teman kita ambil nah kita ambil seperti ini kita letakkan disini nah seperti ini teman-teman kita pisahkan kemudian akan kita diamkan selama 20 menit ya teman-teman nah nah teman-teman seperti ini lagi kita pindahkan satu persatu kita pindahkan seperti ini nah setelah kita pindahkan ke loyang yang satu lagi hasilnya seperti ini teman-teman nah kemudian kita akan pindahkan lagi ya teman-teman ke loyang satu lagi bismillahirrahmanirrahim nah seperti ini teman-teman nah teman-teman setelah gelasurnya mengering kemudian kita akan keluarkan jadi ini putih telurnya setelah gelasurnya mengering kemudian kita akan keluarkan sudah matang ya teman-teman cantik sekali bukan teman-teman nah teman-teman cheese button cookiesnya sudah matang hasilnya seperti ini cantik sekali bukan teman-teman sempurna sekali kemudian untuk satu resep ini komposisi putih telur dan gula halusnya itu sudah pas gelasurnya itu sudah pas tidak ada sisanya lagi ya teman-teman jadi teman-teman tidak akan ada yang terbuang nanti untuk bahan-bahan bakunya nah kemudian kita akan lihat seperti apa dalamnya ya teman-teman nah seperti ini teman-teman cantik sekali bukan sempurna sekali dia sempurna menutupi kita buka ya bismillahirrahmanirrahim nah dia crunchy banget teman-teman dan permukaan glasurnya itu halus licin permukaannya permukaan glasurnya itu halus licin tidak tidak retak-retak dan tidak ada tidak beruntusan nah satu tips lagi ketika teman-teman atau setelah teman-teman olesin glasurnya setelah dipanggang ini kan saya pakai metode panggang baru dioles glasur ya teman-teman teman-teman juga bisa cetak langsung oles glasur tanpa dipanggang terlebih dahulu kalau mau agar putih telur atau glasurnya ini halus mulus mengkilat seperti ini ketika teman-teman selesai mengoles glasurnya teman-teman diamkan dulu selama 20 menit kurang lebih 15 sampai 30 menit juga boleh teman-teman diamkan jadi dia agak kering teman-teman ke angin-anginan ya baru nanti dipanggang itu permukaan dan kuenya atau glasurnya itu tidak akan retak-retak dan tidak akan beruntusan alias mulus ya teman-teman ya teman-teman jadi satu resep ini saya menghasilkan satu toples satu toples bulat ukuran 500 gram ya teman-teman kalau teman-teman mau bikin lebih banyak nanti resepnya atau bahan bakunya itu teman-teman kalikan 2 atau kalikan 3 saja kalau teman-teman ingin buat lebih banyak kuenya ya nah teman-teman demikian video saya kali ini semoga video saya kali ini bermanfaat untuk teman-teman bisa menginspirasi teman-teman bisa sebagai ide jualan teman-teman juga apalagi sebentar lagi mau lebaran ya atau hanya sekedar kue lebaran di rumah atau hanya sekedar cemilan di rumah nah teman-teman saya ucapkan banyak terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel Dapurian saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada penonton setia YouTube channel Dapurian dan bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube channel Dapurian jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Dapurian agar bisa memiliki lebih banyak manfaat untuk banyak orang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih